Kepada TVKU, Kasubak Humas Polres Tarakan, Irianto Zebuah mengatakan, berdasarkan data dari Polsek Tarakan Barat, tercatat 15 tindak kriminalitas di wilayah hukum Polsek Tarakan Barat. Sejak Januari hingga tertanggal 13 Juni 2019, sedangkan satu kasus lainnya merupakan limpahan dari Polres Tarakan, sehingga total ada 16 kasus yang ditangani oleh Polsek Tarakan Barat. Irianto Zebuah menjelaskan, dari 17 kasus tindak kejahatan yang terjadi, diantaranya berupa pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, penipuan, narkoba, penggelapan, kekerasan secara bersama atau pengeroyokan, KDRT, kekerasan terhadap anak, cabul, persetubuhan, dan membawa senjata tajam. Kasus yang paling sering terjadi adalah kasus penipuan dan pencurian biasa, di mana tersangkanya terdiri dari seorang wanita. Untuk kasus penipuan arisan online, sedangkan untuk kasus pengroyokan, dua pelaku diantaranya merupakan anak di bawah umur. Menurut Kasubak Humas Polres Tarakan ini, angka kriminalitas yang terjadi di tahun ini sedikit mengalami penurunan, dibandingkan tahun sebelumnya, di mana di tahun 2018 lalu terhitung sejak 1 Januari hingga 13 Juni 2018, terdapat 17 kasus tindak kriminalitas yang terjadi. Penurunan angka kriminalitas ini terjadi karena peran serta semua pihak membantu tugas-tugas kepolisian. Salah satunya, kesadaran warga untuk kembali menggalakan sis kambling dan pos kambling. Jadi ada teori di kita, N tambah K sama dengan C, niat I tambah kesempatan sama dengan K. sehingga kita tekan niat orang untuk melakukan kejahatan. Kemudian kita, itu tadi niat, kita tekan juga kesempatan itu, supaya jangan terjadi kejahatan. Jadi setiap, kita harapkan kepada setiap warga, Kecamatan Tarakan Barat agar lebih menjaga lingkungannya, meningkatkan kewaspadaannya. Irianto Zeboa menambahkan, adanya niat dan kesempatan akan memicu terjadinya kejahatan. Karena itu yang perlu ditekan adalah niat kejahatan seseorang dan menekan kesempatan untuk berbuat kejahatan agar tidak terjadi. Untuk meminimalisir hal itu, Polres Tarakan juga menjalin kerjasama dengan seluruh RT untuk mendirikan dan memfungsikan pos kamling setempat, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Riko Aldianto, Mirani Salasya, TVKU